Pecinta olahan sapi wajib merapat untuk nyicipin oseng buntut sapi ini. Eh, ada juga lho oseng buntut dengan bumbu pedas kayak gini. Rasanya gak kalah nikmat. Kalau mau pilihan lain, ada daging atau urat serta kikil sapi. Sebelumnya, rebus sampe empuk ya, Femms. Namanya juga oseng, jadi semua bahan masakan tinggal masuk wajan, Femms. Ada cabai rawit dan bumbu cabai halus. Panaskan sebentar, masukkan buntutnya deh. Cara masak yang sama juga dilakukan untuk oseng daging dan urat ya, Femms. Oh iya, banyak orang yang khawatir mengkonsumsi kikil karena kandungan kolesterol. Padahal kikil adalah bagian kaki yang rendah lemak lho. Justru urat atau kikil ini mengandung kolagen, yang membantu dalam pembangunan tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Femms, buntut sapi juga sebagai sumber protein yang baik lho. Dalam 100 gram buntut sapi mengandung 30 gram protein. Jangan khawatir kolesterol kalian naik. Lemak di dalamnya masih dalam batas normal, bahkan cenderung rendah lho. Tapi semuanya tergantung berapa banyak buntut yang disantap sih. Selagi nggak berlebihan, pasti aman untuk kesehatan, Femms. Ngomongin soal makanan pedas, Femms, memang dunia pun mengakui kalau makanan pedas bisa meningkatkan nafsu makan. Tapi Femms, ada mitos yang mengatakan bahwa makanan pedas bisa bikin jerawatan lho. Nah lho, nah lho, apakah ini mitos atau fakta? Hahaha, jangan asal mempercayai kata orang ya, Femms. Sebelum ada pembuktian secara ilmiah. Mending kita tanya aja dulu deh sama ahlinya. Makanan pedas bisa menyebabkan jerawat menjadi lebih meradang. Tidak pada semua orang, tapi beberapa individu. Kenapa? Karena makanan pedas biasanya mengandung yang kita sebut sebagai esidik likopen. Esidik likopen inilah yang nantinya akan memacu proses peradangan. Jadi memang ada individu tertentu yang memang rentan terhadap makanan pedas. Tuh, bener kan Femms? Jangan asal percaya dulu. Ternyata nih Femms, mengkonsumsi makanan pedas gak selalu jadi pemicu timbulnya jerawat. Tapi untuk beberapa orang yang sudah berjerawat, bisa menimbulkan radang di wajah setelah mengkonsumsinya. Gak semua orang lho ya. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing tuh. Rentan atau tidak terhadap makanan pedas. Makanan pedas mengandung likopen asam yang membuat kulit wajah berkeringat, sehingga terjadi penyumbatan pori-pori di wajah dan timbulnya jerawat. Jadi, makanan pedas bisa jadi pemicu peradangan jerawat sebagai faktor internal ya. Tapi jangan lupa, kalau jerawat juga bisa muncul dari faktor eksternal, seperti wajah yang kotor. So, jangan males cuci muka ya, Femms. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.